Oke, sebelum kita mulai kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhua nanomachine chapter mendata, Mimin mau ngasih sedikit info, karena baru aja tadi sore Mimin mendapatkan surat cinta dari Youtube, yang intinya Mimin mendapatkan strike karena telah melanggar hak cipta. Ya, video manhua elesit yang baru saja Mimin posting tadi malam, sudah di-take down oleh Youtube karena telah dilaporkan oleh Nalver Webtoon. Jadi, mau nggak mau ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, segala manhua yang berhubungan dengan publisher Nalver Webtoon, Mimin tidak cantumkan lagi fotonya. Ada pun manhua elesit, mungkin Mimin akan tetap upload, tapi di keesokan harinya, atau pada Rabu pagi atau siang, videonya akan langsung Mimin private. Dan kembali ke pembahasan, untuk nanomachine chapter kali ini berakhir saat pertarungan antara Chun Yuwon melawan Lady Yong Wol. Nah, walaupun awalnya Yuwon ini nggak mau berurusan dengan orang-orang dari istana kekaisaran, tapi Lady Yong Wol menganggap jika apa yang dilakukan oleh Chun Yuwon itu terlalu berlebihan karena ia menyusup ke dalam istana dan mengganggu atau mengacau di sana. Jadi, mau tidak mau, pertarungan antara keduanya pun tidak bisa terelakkan. Di sini, Lady Yong Wol menggunakan ki apinya untuk melawan Chun Yuwon. Ya, tentu saja, Lady Yong Wol bukanlah lawan yang mudah. Bahkan, saat keduanya saling berbentrokan, hampir saja tangan Chun Yuwon hilang karena serangan tersebut. Tapi untungnya, tanpa tidak sengaja, energi dari iblis surgawi seperti merespon serangan api tersebut. Hingga pada akhirnya, Yuwon pun berhasil mendaratkan serangan balasan dan itu membuat Lady Yong Wol terpental. Nah, di sini juga Chun Yuwon merasakan sensasi yang aneh saat ki api milik Lady Yong Wol itu menyentuh tangannya. Seolah-olah ki api atau energi api tersebut tidak akan hilang dari tangannya. Tapi untungnya, karena adanya energi iblis surgawi, api tersebut bisa dinetralisir. Dan ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Saat Yuwon menghajar Lady Yong Wol dan memukulnya ke belakang, itu menyisakan luka di beberapa anggota tubuhnya. Tapi anehnya, tidak butuh waktu yang lama untuk luka tersebut mulai hilang perlahan. Ya, itu adalah kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa. Jika saja Chun Yuwon tidak memiliki nanomachine, tentunya itu akan sangat mengejutkan. Dan kala itu, Lady Yong Wol pun mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ya, energi ki api lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Ia juga berkata, Aku tidak tahu kenapa kau terlalu percaya diri. Tapi kali ini akan berbeda. Akan aku buktikan jika kau terlalu meremehkan orang-orang di istana kekaisaran. Tapi walau begitu, Chun Yuwon masih tidak ingin bertarung. Karena tujuan satu-satunya ia mendatangi istana adalah untuk mencari atau mendapatkan mata-mata dari Black God Six Martial Clan. Dan karena kebetulan Panatua Hum adalah mata-mata tersebut, jadi Chun Yuwon hanya perlu membawanya pergi saja untuk diinterogasi. Tapi nampaknya, Lady Yong Wol tidak terlalu peduli. Walaupun ia telah mendapatkan sebuah fakta besar. Yaitu bahwa, Panatua Hum merupakan bagian dari Black God Six Martial Clan yang telah merencanakan sesuatu dengan cara menyusup ke istana dan pada akhirnya membuat pertikaian antara orang-orang dari Wulin dengan kelompok Chun Yuwon. Saat itu Chun Yuwon masih belum memberitahukan identitas aslinya. Tapi lagi-lagi, Lady Yong Wol tetap mengotot. Walaupun itu adalah fakta yang sangat membantunya karena ia juga berusaha mencari tahu tentang orang-orang tersebut. Tapi ia masih tidak ingin melepaskan Chun Yuwon yang telah berbuat onar di kekaisaran. Saat itu akhirnya Yuwon pun sadar. Jika wanita tua di hadapannya itu sudah tidak bisa diajak berbicara lagi. Ia pun mulai berjalan perlahan ke arahnya. Lalu berkata, Jangan salahkan aku, karena aku telah memperingatimu. Tapi Lady Yong Wol masih nampak tenang karena ia tidak hanya seorang diri. Masih tersisa 50 lebih anggota Guardian yang tersisa berserta. Dua orang anggota Guardian spesial yang telah membantai. Anggota Blade Guard Six Martial Clan yang menggunakan seni pembalik darah. Ia berkata, Apa yang bisa kau lakukan dengan seorang diri saja? Tapi Yuwon menjawabnya dengan santai. Seorang diri? Siapa yang mengatakan jika aku hanya seorang diri saja? Dan saat itulah, seseorang yang menggunakan topeng langsung muncul. Dan menuju ke arah Yuwon. Ia berkata, Lord Marakin tiba atas permintaan Anda. Tentu saja itu sangat mengejutkan. Karena kehadiran sosok tersebut bahkan hawanya tidak bisa dirasakan oleh Lady Yong Wol. Tidak hanya itu, seseorang lainnya juga mulai muncul. Awalnya ada sosok Guardian yang ingin menghentikan sosok tersebut. Nah, ini yang maju anggota Guardian yang spesial itu ya. Yang bisa mengalahkan musuh yang telah menggunakan seni pembalik darah. Tapi ternyata lawannya bukanlah orang biasa. Bahkan setelah menggunakan ki apinya, anggota Guardian tersebut tidak bisa menjatuhkan lawan yang ia hadapi. Dan lawannya juga berkata, Oh, jadi kau menggunakan ki api itu menarik. Tapi ketahuilah, ki apimu tidak berpengaruh untuk melawanku. Karena akulah perwujudan dari sang api. Ya, belum lama anggota Guardian menghadapi pria misterius tersebut. Ia pun mulai menemukan clue siapakah orang yang ia lawan. Walaupun sosok tersebut menggunakan topeng, tapi karena rambutnya yang berwarna merah menyala, juga energi pedangnya yang diselemuti oleh api, ia pun sadar jika lawannya adalah Raja Api Li Hameng. Tentunya informasi tersebut mengejutkan semua orang, termasuk Yong-Wol. Karena bagaimana bisa, tangan kiri dari Lord Kultus Iblis ada di Istana Kekaisaran. Yang artinya, sosok lehnya yang berada di samping Chun Yu-Wol adalah Mara Kim. Dan sebuah kesimpulan pun akhirnya didapat. Yang mana? Akhirnya ia pun sadar bahwa, dari tadi orang yang ia lawan adalah Lord Kultus Iblis. Dan chapter pun berakhir. Nah, jadi itu adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manua Nanomachine Chapter mendatang. Tentunya, ceritanya bisa lebih panjang ataupun lebih pendek dari apa yang Mimin ceritakan. Itu aja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax